Sekejap kemudian saat ada kesempatan, Ki Kala Menggala melompat mundur dan kini berdiri di sisi berlawanan dari Ki Ageng Lawang Geni. Ia memejamkan mata dan memusatkan nalar budinya. Keadaan itu membuat lawan-lawannya menjadi waspada. Mereka sadar, Ki Kala Menggala tentu akan menggunakan ajian puncaknya pula. Dengan berdebar-debar, orang-orang menoreh menunggu, apakah Ki Kala Menggala juga mampu mengeluarkan kobaran api seperti Ki Ageng Lawang Geni. Jika benar, maka pertempuran itu akan berjalan kacau sekali. Gawat, jika muncul empat kobaran api lagi, para pengawal menoreh benar-benar akan kocar kacir. Desis Ki Waskita kepada Empu Wisanata saat keduanya masih berlompatan menghindar sambil berusaha mendekati Ki Ageng Lawang Geni. Kobaran api yang ditunggu tidak muncul. Justru yang muncul adalah pusaran angin yang terlihat samar namun berukuran setinggi tubuh manusia pula. Pusaran angin itu menghisap debu dan sampah di atas tanah sehingga bentuk pusaran angin itu kemudian menjadi nyata. Jumlahnya juga empat buah. Lalu dengan menghentakkan tangannya, pusaran angin itu menyebar, memburu ke arah lawan-lawan Ki Kala Menggala. Ki Gede Menoreh, Pandan Wangi, Duani dan Sekar Mirah serentak menghindar. Bunyi desisan pusaran angin itu benar-benar mengerikan. Bahkan saat salah satunya menghantam dinding rumah Ki Gede Menoreh, dinding itu berderak keras seperti kayunya akan berpatahan. Keempat pusaran angin itu benar-benar memburu keempatnya kemanapun mereka berpencaran. Seperti juga ajian lawang geni milik Ki Ageng Lawang Geni, Ki Kala Menggala hanya perlu menggerakkan tangan dan jari-jarinya untuk mengendalikan pusaran angin yang berjumlah empat buah itu. Apakah ini puncak ilmu mereka? Apakah mereka bisa menaikkan kemampuan mereka selapis lebih tinggi lagi dan menciptakan lebih banyak kobaran api dan pusaran angin? Bagaimana cara menghadapinya? Gumam Raden Wanajati dengan wajah penuh tanda tanya. Tanpa sadar selangkah demi selangkah ia makin mendekati arena pertempuran itu dan kini bersama beberapa pengawal kali reja yang mengikuti langkahnya mereka telah berada di belakang para pengawal menoreh yang sedang melakukan pengepungan. Demikianlah, kemampuan ajian lawang geni dan ajian angin prahara kedua orang itu ternyata sangat mendebarkan. Kewas kita yang menyangka akan bisa menghadapi ajian itu dengan mematikan sumber ilmunya ternyata mendapat kesulitan pula. Kecepatan geraknya masih bisa diimbangi oleh kobaran api yang menyala-nyala itu, sehingga kewas kita harus berusaha terus menghindarinya. Tidak mungkin aku terus-terusan menghindar, ini sama saja menghadapi empat orang sekaligus geram kewas kita. Saat mendapatkan suatu kesempatan, kewas kita segera mengurai ikat kepalanya dan mulai menyalurkan tenaga cadangannya ke ikat kepala itu. Jika tidak bisa mendekati sumbernya, apa boleh buat? Aku harus mencoba membenturkan ilmuku langsung ke kobaran api itu, batin kewas kita sambil bersiap-siap. Ki ageng lawang geni menjadi heran dengan tandang salah seorang kakek tua yang melawannya itu. Selagi para pengawal menoreh mulai bisa menyatukan diri, berlindung di belakang kawan-kawan yang memegang perisai, kakek tua itu justru memegang ikat kepalanya dan mulai memutar-mutar ikat kepala itu. Sebagai seseorang yang sudah kenyang makan asam garam dalam pertempuran, Ki ageng lawang geni menyadari bahwa apa yang dilakukan kakek tua itu bukanlah perbuatan yang didasari oleh keputusasaannya. Namun kakek tua itu tentu punya rencana tersendiri dengan ikat kepalanya itu. Benar saja, saat Ki ageng lawang geni menggerakkan salah satu kobaran apinya secepat tatip menuju ke tubuh kawas kita, kawas kita dengan tatak telah membenturkan ayunan ikat kepalanya ke kobaran api itu. Banyak yang menahan nafas melihat tindakan kawas kita, termasuk Raden Wanajati dan para pengawal Kalireja. Awalnya ia hampir yakin bahwa ikat kepala itu akan terbakar begitu menyentuh kobaran api yang menerjang. Namun perkiraan orang-orang, termasuk Raden Wanajati dan Ki ageng lawang geni sendiri ternyata salah. Ikat kepala itu tidak ikut terbakar. Justru kobaran api itu yang pecah betebaran untuk kemudian menghilang begitu saja. Ki ageng lawang geni terkejut menyadari bahwa salah satu kobaran apinya telah dimusnahkan. Ia pun menjadi sadar bahwa lawan yang dihadapannya itu tidak kalah dahsyat ilmunya dengan lawan sebelumnya yang mengaku bernama Jayaraga. Karena itu, Ki ageng lawang geni merasa wajar jika orang tua itu ternyata telah menjajagi ilmu apinya dengan sebuah benturan langsung. Luar bisa kakek tua, aku menjadi yakin, kau setingkat dengan pekatik Ki gede yang mengaku bernama Jayaraga itu. Tetapi itu hanya awalnya saja. Kita lihat, apakah dengan tingkat selapis lebih tinggi kau masih bisa bertahan, aku penasaran apakah kau bisa kembali memecahkan ilmuku. Ujar Ki ageng lawang geni Kali ini dengan menarik napas panjang, Ki ageng lawang geni memusatkan kembali nalar budinya dan menghentakkan lagi ilmunya. Kobaran api yang telah hilang dihantam oleh kekuatan tenaga cadangan kiwas kita muncul lagi di sisi Ki ageng lawang geni sehingga jumlahnya kembali menjadi empat. Lalu dengan sekejap mata, kobaran api itu sudah menghambur kembali dan menerjang kiwas kita. Kiwas kita pun kembali berkelit menghindar. Kiwas kita sudah berniat untuk langsung membenturkan kembali ikat kepalanya ke kobaran api itu. Namun ternyata, Ki ageng lawang geni telah lebih dulu menggerakkan kobaran apinya sehingga berbelok menghindari ayunan ikat kepala kiwas kita. Cerdik juga Ki ageng ini, ia tidak mau lagi membenturkan kobaran apinya. Mungkin itu akan menghemat tenaganya, kini aku yang harus mengejar-ngejar kobaran apinya. Mudah-mudahan aku bisa mendekatinya, jika Ki ageng sempat lengah, aku bisa membenturkannya kembali, membatin kiwas kita. Usaha kiwas kita membenturkan senjatanya dengan wujud ilmu api Ki ageng lawang geni menyadarkan teman-temannya bahwa ilmu api dan ilmu angin kedua orang itu masih bisa dihadapi dengan senjata sambil dilambari dengan pemusatan tenaga cadangan yang dialirkan ke senjata mereka. Serentak, Ki gede menoreh mencabut tombak pusakanya sementara pandan wangi kembali mencabut pedang tipisnya. Mpu Wisanata pun segera bergerak meminjam pedang dari salah satu pengawal menoreh yang ada di dekatnya. Sekar Mirah pun mulai mengayunkan tongkat baja putihnya. Kini, mereka akan berusaha membenturkan senjata-senjata mereka kepada wujud ilmu lawan mereka yang sedari tadi mengejar mereka. Bagaimanapun, benturan langsung tenaga cadangan yang terjadi sedikit banyak tentu akan berakibat kepada pemilik ajian tersebut. Untuk kembali menciptakan wujud api dan angin itu, tentu perapalnya harus mengerahkan tenaga cadangannya kembali. Tidak ada perasaan terkejut dari Ki Kala Menggala maupun Ki Ageng Lawang Geni melihat perubahan pertempuran itu. Meski tempat mereka belum tersentuh oleh lawan-lawan mereka, namun wujud ilmu api dan angin mereka kini harus mereka jaga pula agar tidak berbenturan dengan senjata-senjata orang Linui dari menoreh. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga cadangan mereka lebih banyak saat harus mengeluarkan kembali wujud api dan ilmu angin mereka setelah pecah dihantam senjata lawan-lawannya. Para pengawal menoreh pun mulai bisa menghadapi kobaran-kobaran api yang menyambar-nyambar di sekitar mereka. Dengan menggunakan perisai yang mereka miliki, benturan dengan kobaran api itu bisa mengurangi rasa panasnya dan menyelamatkan kulit atau pakaian mereka dari jilatan api. Beberapa pengawal berusaha menebaskan senjata mereka ke kobaran api yang meliup-liup menerjang. Namun kelihatannya tidak begitu berpengaruh selain rasa panas yang menyengat tangan mereka. Senjata mereka pun menjadi panas pula. Sehingga beberapa pengawal yang sudah mencoba menebaskan senjata mereka memilih berlindung di dekat teman-teman mereka yang menggenggam perisai. Cari beberapa perisai lagi, seru seorang pemimpin kelompok yang berusaha mengatur para pengawal menoreh yang kesulitan menghadapi kobaran api yang meliup ke sana kemari. Kadang-kadang mendekat dengan cepat ke arah mereka, namun tiba-tiba meliup lagi dan menjauh. Dua kobaran api yang menyerang para pengawal memang sungguh merepotkan mereka. Tetapi tidak ada perasaan gentar yang muncul di hati para pengawal menoreh. Setiap saat, satu-dua orang pengawal menoreh atau penduduk padukuhan induk yang pemberani, kembali muncul di regol untuk semakin memenuhi halaman rumah ki gede menoreh. Belum lagi dari padukuhan-padukuhan lain di sekitarnya. Tentu akan lebih banyak lagi pengawal, pemuda dan penduduk laki-laki menoreh yang akan berdatangan pula. Seruan pemimpin kelompok itu pun diteruskan ke semua pengawal menoreh. Satu-dua orang bergegas kembali ke rumahnya untuk mengambil perisai mereka. Beberapa berlarian ke banjar padukuhan induk, karena biasanya di banjar padukuhan tersedia senjata-senjata yang siap pakai bila diperlukan oleh para pengawal menoreh. Beberapa pengawal yang sudah terjilat api terlihat sibuk mengoleskan obat agar kulit yang melepuh tidak terasa makin pedih dan jika memungkinkan mereka akan segera kembali bergabung mengepung para penyusup di halaman rumah itu. Dalam pada itu, di dalam pepatnya hutan di sebelah barat menoreh, terlihat Ki Ajar Guntara dan adik seperguruannya sedang menerima kedatangan dua orang tamu. Keduanya adalah sepasang suami istri yang sebelumnya telah melintasi tanah perdikan menoreh. Seorang cantrik Ki Ajar Guntara dengan wajah mengantuk sedang menghidangkan minuman hangat untuk keempat orang itu. Suasana malam yang hampir mendekati ujungnya itu terasa sangat dingin sehingga minuman panas sangat cocok untuk dinikmati. Marilah Raden, silahkan dinikmati. Tentu Raden dan istri Raden lelah setelah berjalan sedemikian jauh, kata Ki Ajar Guntara seraya mempersilahkan kedua tamunya untuk minum. Terima kasih Ki Ajar, tetapi kami tidak lelah. Perjalanan ini tidak ada artinya mengingat kemampuan kami, balas Raden Tenggulun sambil mengangkat tempat minumnya. Diam-diam Ki Ajar Guntara menghela napas panjang. Jika bukan karena ia sangat mengenal kedudukan Raden Tenggulun, tentu hatinya akan menjadi panas dengan ucapan Raden Tenggulun yang bernada angku itu. Berbeda dengan dirinya, Ki Miswa adik seperguruan Ki Ajar Guntara itu justru menggeretakkan giginya mendengar keangkuhan nada bicara Raden Tenggulun sambil membuang tatapannya ke kegelapan malam. Ia juga mengenal benar kedudukan Raden Tenggulun, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak pula. Nah, Ki Ajar, sepertinya perkemahan darurat di dalam hutan ini telah bisa digunakan untuk mengumpulkan sepasukan prajurit yang cukup kuat, kata Raden Tenggulun seraya memandang berkeliling menembus pekatnya malam. Beberapa obor menyala di beberapa sudut memberi sedikit penerangan di dalam hutan yang pepat itu. Namun bayangan beberapa gubuk dan pelataran terbuka sudah cukup bagi Raden Tenggulun untuk menyimpulkan keadaan di dalam hutan itu. Demikianlah Raden, kami bekerja siang malam untuk mempersiapkan perkemahan ini. Mudah-mudahan Tumenggung Bintara Wajah berkenan hatinya, jawab Ki Ajar Guntara. Tentu, tentu, aku telah mendapat kuasa penuh untuk memimpin pasukan panaraga yang akan diperbantukan merebut menoreh. Mereka akan menyusup secara begelombang menuju ke tempat ini. Harus kuakui, menoreh cukup ketat menjaga perbatasannya. Tetapi aku sudah berhasil menembusnya dengan mudah, sehingga menurutku, pasukanku akan lengkap dalam beberapa hari meskipun harus datang dalam rombongan yang kecil, sekelompok demi sekelompok Ki Ajar Guntara mengangguk. Sejak awal, ia sudah menduga, bahwa Tumenggung Bintara Wajah tentu akan mewakilkan kehadiran dirinya di sebelah barat itu. Namun, ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikirimkannya justru adalah tangan kanannya sendiri, yaitu Raden Tenggulun yang merupakan salah satu keturunan dari Adipati di wilayah Bang Wetan sekaligus menantu dari Tumenggung Bintara Wajah. Lebih dari itu, Raden Tenggulun adalah salah seorang murid dari Ki Ageng Jalatunda sebagaimana Tumenggung Bintara Wajah itu sendiri. Kenyataan itu telah membuat Ki Ajar Guntara merasa sedikit terpojok. Awalnya ia berharap bisa memimpin pasukan segelar sepapan yang akan ditugaskan merebut menoreh sebagai pancadaan untuk menyerang Mataram dari arah barat. Janji Tumenggung Bintara Wajah untuk membantu perjuangan itu dengan sepasukan prajurit panaraga yang akan menyamar cukup membungakan hatinya. Kupikir, pasukan itu akan dipimpin oleh seorang lurah prajurit saja. Ternyata, Raden Tenggulun sendiri yang akan memimpinnya, geram Ki Ajar Guntara di dalam hatinya. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah kenyataan yang harus bisa ia terima. Nah Ki Ajar, seperti yang telah engkau ketahui, sisi timur Kaliprogo telah dipagari oleh para putut, jejanggan dan cantrik dari perguruan Jalatunda yang masyur. Kau tidak perlu ragu, bantuan dari Mataram akan dapat diikat oleh mereka sebelum bisa menolong menoreh dalam serangan tiba-tiba kita nanti. Menoreh akan dapat kita rebut dalam waktu yang tidak lama, suwe mijet wohin ranti, Ki Ajar Guntara mengangguk dengan segera. Kami sudah siap Raden, orang-orangku sudah berhasil mengumpulkan perbekalan dan peralatan sebagaimana perintah Ki Tumenggung. Jika pasukan sudah lengkap, kami sudah siap pula, sabar dulu Ki Ajar. Sebagaimana perintah Ki Tumenggung, pasukan yang berkumpul di sini harus bisa menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk menggempur Mataram. Dalam hal ini serangan pertama adalah menusuk tanah perdikan menoreh. Namun ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan kita dan kerahasiaan kita di sini, Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa segera bergeser setapak seolah-olah hal yang akan disampaikan oleh Raden Tenggulun adalah sebuah rahasia besar. Kening mereka berkerut karena sadar itu pastilah sesuatu yang penting. Nah Ki Ajar dan Ki Miswa. Dalam perjalanan kemari, aku mendapat berita dari para cantrik perguruan Jalatunda yang sempat kutemui, bahwa Ki Ageng Lawang Geni dan temannya yang aneh itu, Ki Kala Menggala dan istrinya telah menyeberang ke menoreh. Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa kembali bergeser dari tempat duduknya dengan wajah makin menunjukkan kerut kemerut. Keduanya berpandangan dengan wajah menegang. Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala. Sedemikian jauh mereka berkelana hingga kemari. Buat apa? Bukankah selama ini mereka lebih banyak berkelana di sekitar Bangwetan, Surabaya dan Belambangan? Tanya Ki Ajar Guntara dengan wajah heran. Tentu saja untuk mengikuti sayembara itu. Buat apa lagi? Ki Ajar tentu tahu betapa tamaknya Ki Kala Menggala. Sementara Ki Ageng Lawang Geni sepertinya selalu merasa bersaing dengan temannya itu. Jika Ki Kala Menggala mengikuti sayembara demi harta, Ki Ageng Lawang Geni memiliki kebiasaan untuk berusaha mengalahkan temannya itu hanya untuk kesenangannya pribadinya semata. Secara bersamaan Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa menghela nafas dan menganggukkan kepala. Ya, aku ingat cerita-cerita itu Raden. Yang mengherankan adalah, mereka tidak pernah terlibat perselisihan mendalam siapapun diantara mereka yang menang. Mereka terus berteman hingga kini, Gumam Ki Ajar Guntara kemudian. Seingatku, Ki Kala Menggala selalu membawa istrinya kemana-mana. Tetapi, bukankah Nyi Kalawati dulunya juga istri Ki Ageng Lawang Geni? Bukankah dia diserahkan kepada Ki Menggala setelah Ki Ageng kalah dalam sebuah pertaruhan? Tanya Ki Miswa dengan kening berkerut. Tidak, tidak. Seingatku bukan karena itu. Ki Ageng Lawang Geni menyerahkan istrinya untuk ditukar dengan sebuah kitab ilmu yang berhasil direbut oleh Ki Menggala dari seseorang potong Rara Taraswati dengan segera. Ya, kitab yang akhirnya membuat Ki Ageng menguasai ilmu Lawang Geni yang dahsyat itu. Kemudian, nasibnya lebih baik sehingga memiliki sebidang tanah di pesisir dan membuka sebuah perguruan yaitu Perguruan Lawang Geni. Untunglah, guruku dan Ki Ageng Lawang Geni selalu bisa bersikap saling menghormati hingga sekarang ini. Karena itu, akulah yang dikirim oleh Ki Tumenggung untuk memimpin pasukan di sini, ujar Raden Tenggulun. Mengapa begitu Raden? Tanya Ki Ajar Guntara. Tentu saja karena Ki Ageng Jalatunda khawatir keduanya akan mengacau di sini. Dengan kehadiranku, Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kalah menggala akan sedikit menghormati keberadaan kita di sini dan tidak bersinggungan dengan rencana kita. Biarlah mereka mengejar-ngejar orang yang bernama Agung Sedayu itu, sementara bagi kita, merebut menoreh jauh lebih penting Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa menganggup mengerti. Meskipun awalnya Ki Ajar Guntara merasa lebih suka mengejar hadiah sayembara yang disediakan oleh Kanjeng Ratu Lungayu, namun dalam perkembangannya ia lebih memilih mengikuti perintah-perintah Ki Tumenggung Bintara Wajah. Dalam angan-angannya, jika usahanya menghimpun kekuatan di hutan menoreh itu berhasil dilaksanakan tentu akan dapat mengangkat nama perguruannya. Siapa tahu, di masa depan perguruannya akan sejajar dengan perguruan-perguruan besar yang sudah lama malang melintang di bangwetan seperti perguruan Lawang Geni. Bahkan jika mungkin menyamai kemasyuran perguruan Jalatunda di lereng gunung penanggungan yang kebesarannya sudah dapat disejajarkan sebagai sebuah tanah perdikan. Nah, karena itu sebarkan berita kepada seluruh pengikutmu di sini tentang kehadiran kedua orang itu. Sebaiknya hindari saja mereka. Aku akan berusaha membuat hubungan dengan mereka, agar mereka tidak mencampuri urusan kita di menoreh. Aku yakin, mereka akan mengerti karena wibawa guruku terhadap mereka, suara petir menyambar di kejauhan diikuti gemuruh angin terdengar di saat mereka sedang diam merenungi pemikiran mereka masing-masing. Baiklah Raden, aku mengerti. Aku akan menyebarkan perintah itu sesudah matahari terbit nanti. Nah, bukankah sebaiknya Raden berdua istirahat saja sekarang? Masih ada waktu beberapa saat sebelum matahari terbit, ucap Ki Ajar Guntara kemudian. Rara Taraswati menarik napas panjang. Ia melirik kepada suaminya untuk mengetahui jawaban suaminya mengenai tawaran itu. Tetapi sebelum jawaban Raden Tenggulung terucap, mereka telah dikejutkan oleh langkah-langkah kaki bergegas yang mendekati tempat mereka duduk. Dua orang cantrik perguruan Ki Ajar Guntara telah datang dengan langkah secepat yang mereka bisa. Seorang di antaranya membawa obor untuk menerangi jalan mereka. Sementara seorang lagi terlihat berpeluh dengan napas berkejaran dan hampir putus. Hei, ada apa? Tanya Ki Ajar Guntara begitu keduanya tiba di dekat mereka duduk dan memberi sembah hormat. Guru, cantrik ini telah datang tergesa-gesa ke tempat kami berjaga guru. Kelihatannya ada sebuah berita yang sangat penting, desis salah seorang cantrik yang memegangi obor. Sementara temannya terlihat susah payah mengatur napasnya yang berkejaran. Berita apa? Bukankah kau yang bertugas mengawasi padukuhan induk menoreh selama beberapa malam ini? Tanya Ki Ajar Guntara sambil memandangi cantriknya yang megap-megap itu. Benar, guru, jawab cantrik itu dengan suara bergetar sambil menjatuhkan diri dan duduk bersila di atas tanah. Nah, katakanlah, apa berita yang kau bawa itu, desak Ki Ajar Guntara. Guru, di rumah Ki Gede menoreh sedang terjadi onteran-onteran yang sangat dahsyat guru. Katanya kemudian setelah napasnya mulai bisa dikuasainya. Hei, seru serempak keempat orang yang ada di depannya. Cepat ceritakan apa yang terjadi. Seru tertahan Ki Ajar Guntara. Maka dengan singkat dan jelas, cantrik itu segera melaporkan apa-apa yang telah ia saksikan di halaman rumah Ki Gede menoreh. Berbagai pertanyaan yang kemudian muncul dari guru dan tamu-tamunya berusaha ia jawab dengan sebaik-baiknya pula. Sampai aku memutuskan untuk melapor, pertempuran masih berlangsung guru. Bahkan saat aku berlari menuju kemari, aku telah mendengar cukup banyak derap kaki kuda yang dipacu setelah terdengar bunyi raungan panah sendaren sebelumnya. Jadi aku menyimpulkan keadaan sudah cukup gawat, katanya bercerita dengan suara agak terputus-putus karena masih berkejaran dengan napasnya. Kau yakin, dengan ciri-ciri orang yang telah menerobos ke halaman rumah Ki Gede menoreh itu? Desak gurunya lagi, yakin guru, aku sempat masuk ke halaman rumah Ki Gede bersama-sama dengan para pengawal dan penduduk menoreh yang berdatangan. Aku melihat pertempuran itu sesaat, bahkan telah jatuh korban di pihak para pembantu Ki Gede menoreh. Aku melihat dua sosok tubuh digotong ke pendapa, entah hidup, entah mati, Raden Tenggulun menghela napas panjang. Ia menatap wajah-wajah yang ada di sekelilingnya. Kalau begitu, sudah jelas. Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala menggalas sama-sama tidak membuang waktu, mereka langsung menyatroni rumah Ki Gede menoreh untuk mencari orang yang bernama Agung Sedayu itu. Gumam Raden Tenggulun kemudian membuat sebuah kesimpulan. Benar-benar perilaku yang sombong. Apa mereka begitu meremehkan orang-orang menoreh? Geram Ki ajar Guntara? Atau memang sebenarnya menoreh tidak ada apa-apanya? Sambung Ki Miswa dengan cepat sambil tersenyum mengejek. Raden Tenggulun tertawa pendek menanggapi pendapat Ki Miswa. Biarlah mereka saja yang bertindak gegabuh, jangan sampai kita ikut gegabuh pula. Tidak mungkin menoreh menjadi pilar utama Mataram sejak zaman panembahan Senopati, jika hanya bergantung pada kehebatan Ki Gede menoreh saja. Para pembantunya tentulah orang-orang yang pilih tanding pula. Selain nama besar Agung Sedayu tentunya, Gumam Raden Tenggulun memotong. Kemudian ia menatap pada cantrik yang melapor itu. Wajah cantrik itu segera tertunduk. Kakang tentu ingat, kakek tua yang mengaku pengawal dari menoreh yang telah mencegat kita di persawahan dalam perjalanan kemari tadi. Aku rasa ia juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Bagaimana mungkin seorang pengawal biasa bisa mengetahui keberadaan kita di tengah persawahan itu, di tengah malam pula. Kakek tua itu tentulah salah satu orang pilihan Ki Gede menoreh, ucap Rara Taraswati pula. Raden Tenggulun mengangguk mengiakan. Ia kemudian bertanya pada cantrik itu. Apakah ada temanmu yang menunggui pertempuran itu? Mungkin untuk mengamati hasil akhirnya, tanya Raden Tenggulun. Ampun Raden, tidak ada. Hanya aku sendiri yang bertugas di padukuhan induk. Penjagaan begitu ketat di padukuhan induk. Jika bukan karena onteran-otran itu, aku akan kesulitan menyelinap keluar dari padukuhan induk malam-malam begini karena rapatnya penjagaan para peronda dan pengawal, jawab cantrik itu sambil mengangkat sembahnya. Raden Tenggulun mendesah agak keras, mungkin ia sedikit kecewa karena tidak ada lagi pengawas yang bertugas mengamati akhir pertempuran itu. Tetapi ia kemudian memaklumi bahwa menyelinapkan para petugas dalam jumlah terlalu banyak juga bisa memperbesar kemungkinan mereka dipergoki oleh orang-orang menoreh. Raden Tenggulun menoleh dan menatap istrinya. Sepertinya kita belum bisa istirahat taraf. Masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita harus tahu hasil akhir pertempuran itu. Dengan begitu, kita bisa menghitung dengan cermat kekuatan menoreh. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk berbicara langsung dengan Ki Ageng Lawang Geni, Rara Taraswati hanya menganggup meskipun wajahnya terlihat agak keruh. Baiklah kakang, tidak mengapa kita selesaikan saja tugas ini. Lebih cepat lebih baik, jawabnya dengan suara agak lirik. Marilah, kita menyelinap kembali ke padukuhan induk. Kau, tunjukkan jalannya. Perintah Raden Tenggulun pada cantrik yak melapor itu. Tidak ada kata lain yang bisa diucapkan cantik yang sudah kelelahan berlari di tengah malam itu selain menganggup mengiakan. Dalam pada itu, pertempuran di rumah Ki Gede telah mencapai puncaknya. Aji yang dipergunakan oleh Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala cukup merepotkan bagi orang-orang menoreh. Belum ada dari mereka yang bisa melangkah lebih dekat kepada kedua orang yang membuat onteran-ontran itu. Sekar Mirah kembali berhasil membenturkan tongkat baja putihnya ke pusaran angin yang sedari tadi mengejarnya. Akibatnya pusaran angin itu pun buyar dan segera menghilang dari hadapannya. Namun selagi Sekar Mirah menarik nafas dan menikmati kelegaannya selama sesaat, pusaran angin itu telah kembali datang. Dalam sekejap mata saja, Ki Kala Menggala sudah menciptakan kembali pusaran angin yang dipecahkan oleh Sekar Mirah. Sementara, Pandan Wangi, Duani dan Ki Gede menoreh pun harus bekerja keras menghindari serangan pusaran angin itu. Ketiganya juga berusaha membenturkan senjata-senjata mereka ke pusaran angin itu. Namun sebagaimana Ki Ageng Lawang Geni yang sangat lihai mengendalikan kobaran apinya, Ki Kala Menggala pun sangat cekatan pula mengendalikan pusaran anginnya sehingga selalu bisa menghindari benturan langsung dengan senjata-senjata lawannya. Kita tidak bisa begini terus-terusan. Harus ada yang bisa mendekati Ki Kala Menggala. Gumam Sekar Mirah Setelah berbenturan ilmu dengan Nyi Kalawati, keadaan Sekar Mirah sebenarnya masih cukup goyah. Karena itu, ia merasa tidak mungkin memaksakan dirinya untuk menerobos mendekati tempat Ki Kala Menggala berdiri. Setali tiga uang dengan Sekar Mirah, Duani dan Ki Gede menoreh pun terlihat lamban akibat benturan-benturan yang sudah terjadi sebelumnya. Hanya Pandan Wangi yang masih terlihat garang dan berusaha memecah pusaran angin yang menyerangnya. Namun berkali-kali tebasan pedang rangkapnya hanya menebas angin. Ki Kala Menggala begitu lihai mengendalikan pusaran anginnya. Hahaha, bukankah mereka kocar kacir Ki Ageng? Kita hanya berdiri saja di sini menggerakkan tangan kita dan orang-orang menoreh menguras sendiri tenaga mereka hanya untuk mendekati kita. Seru Ki Kala Menggala dengan suara lantang menghina orang-orang menoreh yang bekerja keras untuk mencari kesempatan mendekati mereka. Ki Ageng Lawang Geni hanya mendengus, tetapi bisa terlihat di wajahnya bahwa ia puas sekali dengan keadaan itu. Kobaran apinya yang sangat panas benar-benar mengacaukan para pengawal menoreh. Bahkan dua orang tua yang menyediakan diri berhadapan dengannya pun terlihat kesulitan melepaskan diri dari kobaran api yang dikendalikannya. Kakang, cepat tangkap perempuan itu, aku ingin sekali mencakar wajahnya. Seru Nyi Kalawati tidak kalah sombongnya pula sambil menunjuk ke arah Sekar Mirah. Perempuan itu merayap bangkit dan kemudian berdiri tegak di antara kedua lelaki yang sedang menggerakkan wujud dari ilmu mereka. Sabarlah, dia akan terjatuh dengan sendirinya karena kehabisan tenaga. Aku tidak perlu menyentuhnya untuk menyeretnya kehadapan mutitin, ujar Ki Kala menggala menjawab permintaan istrinya. Dalam pada itu, kita lang putih bergegas mendekati Raden Wanajati yang ada di belakang para pengawal menoreh setelah selesai membantu kisap dadadi meracik obat. Raden, jangan terlalu dekat, katanya memperingatkan. Guru, aku sangat tertarik dengan ilmu-ilmu itu. Ini sebuah pengalaman berharga bisa melihat pameran ilmu yang ngedap edabi ini, desis Raden Wanajati sambil sedikit menoleh ke arah gurunya. Ki Talang Putih hanya menghela nafas. Dari arah mereka sedang berdiri saat itu, sebenarnya lebih jelas bagi muridnya itu untuk melihat pertarungan ketiga perempuan menoreh yang sedang berusaha menghadapi pusaran angin yang dikendalikan oleh Ki Kala menggala. Ki Talang Putih sedang menduga-duga apakah muridnya itu sebenarnya lebih banyak sedang memperhatikan gerak-gerik para perempuan menoreh, terutama pada perempuan yang menggenggam pedang rangkap. Karena bagaimanapun, perempuan yang memegang pedang rangkap itulah yang akan dilamar oleh Ki Demang Kalireja untuk menjadi istri dari adiknya, Raden Wanajati. Luar biasa sekali, hanya dengan menggerakkan tangan dan jari, ajian mereka sudah bisa membuat sepasukan pengawal kerepotan, Gumam Raden Wanajati kembali seperti terpukau. Terima kasih telah menonton!